Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Ada pertanyaan Pada akhir-akhir ini Banyak kita dengar perkawinan Berlainan agama Yang saya tanyakan Apakah sah perkawinan Antar agama tersebut Dan apakah hukumnya Mereka berhubungan suami istri Apakah termasuk zina Jawaban Sebenarnya pertanyaan saudara Mengenai perkawinan beda agama Sudah pernah dijawab pada buku Tanya jawab agama jilid 4 Halaman 205 sampai dengan 207 Berikut ini sekedar keterangan tambahan Para ulama sepakat bahwa Seorang wanita muslimah Haram menikah dengan Selain laki-laki muslim Mereka juga sepakat bahwa Seorang laki-laki muslim Haram menikahi Wanita musyrik Yang tidak beragama Atau yang beragama Bukan ala kitab Seperti Hindu Buddha Kumbhucu Dan lainnya Dalam hal ini Allah SWT Berfirman Wala tanqihul mushrikati Hatta yu'minna Walamatun mu'minatun khairun min mushrikah Walau a'jabatkum Walatun kihul mushrikina hatta yu'minu Walabudun mu'min Khairun min mushrik Walau a'jabakum Ulaika yadu'una ilal nar Wallahu yadu'u ilal jannah Wal magfirah bi'iznihi Dan janganlah Kamu menikahi Wanita-wanita musyrik Sebelum mereka beriman Sesungguhnya Wanita budak Yang mu'min Lebih baik Daripada Wanita musyrik Walaupun Dia menarik hatimu Dan janganlah Kamu menikahkan Orang-orang musyrik Dengan wanita-wanita mu'min Sebelum mereka beriman Sesungguhnya Budak yang mu'min Lebih baik Daripada orang musyrik Walaupun Dia menarik hatimu Mereka mengajak Keneraka Sedang Allah Mengajak ke surga Dan ampunan Dengan izinnya Dan Allah Menerangkan Ayat-ayatnya Kepada manusia Supaya mereka Mengambil pelajaran Al-Baqarah Ayat 221 Yang menjadi Perselesihan Di kalangan Para ulama adalah Bolehkah Seorang laki-laki Muslim Menikahi Seorang wanita Ahli kitab Iaitu Yahudi Dan Nasrani Sebagian ulama Membolehkan Dengan dalil Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Yawmah Fakod ha'ala Fakod ha'abitu amaluh Sebelum Sebelum kamu Mengharamkan Menikah dengan Al-Yawmah Dengan alasan Bahwa ahli kitab Yang ada sekarang Tidak seperti ahli kitab Pada zaman Pada zaman nabi Ahli kitab Yang dilahirkan Itu diharamkan Menikah dengan Selain muslim Demikian pula Sebaliknya Seorang muslim itu Dilarang menikah Dengan selain muslimah Demi memelihara Maslahat Umat islam Dan menghindarkan Mereka dari Mara bahaya Yang kedua Mengenai hubungan Suami istri Itu dianggap Sah Jika pernikahan Mereka Dibenarkan oleh Syariat Jika pernikahan Mereka itu Tak dibenarkan Seperti Jika seorang wanita muslimah Menikah dengan Laki-laki No muslim Maka hubungan Suami istri Mereka Dianggap Perzinaan Yang harus Segera Dihentikan Fatwa-fatwa Terjih Muhammadiyah Halaman 36 Sampai dengan Halaman 39 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh